Om Swastiastu Ada yang tahu apa artinya what picture is it itu? Kalau belum, ayo kita cek bersama-sama Di sini bisa kalian lihat Miseli punya sebuah gambar ya Yaitu dua orang anak yang sedang bercakap-cakap Yang perempuan bernama Tina Dan yang laki-laki bernama Agus Kalau kalian lihat gambarnya Kalian bisa tahu bahwa Tina sedang bertanya Karena di atasnya ada gambar tanda tanya Sedangkan kalau si Agus Terlihat ada gambar meja di atasnya Apa ya yang kira-kira mereka bicarakan? Ayo kita baca percakapannya Repeat after me Ulangi setelah miseli Tina What picture is it? What picture is it? Agus It is a table Kita baca sekali lagi ya Tina What picture is it? What picture is it? Agus It is a table Kalian sudah tahu belum arti dari percakapan Tina dan Agus tadi? Kalau tidak tahu Ayo kita cek bersama-sama Dengarkan dengan baik ya Nah disini Nah disini miseli tulis kembali percakapan Tina dan Agus Ayo kita baca Ayo kita baca Repeat after me Ulangi setelah miseli Tina What picture is it? What picture is it? What picture is it? Gambar Gambar apa itu? Vera It is a door It is a door What picture is it? What picture is it? What picture is it? Pertanyaan mereka sama ya Anak-anak Yaitu menanyakan Gambar apa itu? Kemudian di contoh nomor satu Agus menjawab It is a table Itu sebuah meja Dan di contoh nomor dua Vera yang menjawab It is a door Itu sebuah pintu Jawaban Agus dan Vera pun juga hampir mirip ya Menggunakan It is a Namun diikuti oleh benda yang berbeda Sesuai dengan benda yang ada di gambar Di contoh satu gambarnya meja Dan di contoh dua gambarnya pintu Kurang lebih seperti ini ya Kalimat yang pertama What picture is it? Gambar apa itu? Kalimat ini kalian gunakan untuk menanyakan Sebuah gambar yang kalian tidak tahu Itu gambar apa? Kemudian untuk menjawabnya Kalian bisa bilang It is a Dan di bagian titik-titiknya tersebut Kalian isi dengan nama benda Dalam bahasa Inggris Sesuai dengan gambar yang ditanyakan Oke Itu tadi ya anak-anak Penjelasan Miseli Tentang pertanyaan What picture is it? Miseli harap kalian sudah mengerti ya Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini Miseli cukupkan sampai di sini ya Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya Miseli tutup dengan paramesanti Om Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati